Intro Bela Sofi kesal dipandang sinis Lantaran dikira memiliki hubungan dengan udara peristono Mantan KADISUB DKI Jakarta Yang kini menjadi tersangka korupsi dan pencucian uang Kabar tak sedap itu beredar Seiring penyegelan apartemen yang dihili Bela Sofi oleh Kejahisan Agung Apartemen milik udara peristono itu ditengarai sebagai hasil pencucian uang Akibat kabar miring tersebut bukan hanya Bela Sofi yang merasa terpojok Melainkan juga membuat ibu nanya di Medan jatuh sakit Hal ini disampaikan mantan kekasih Aji Pangestri itu semalam di Jakarta Nggak kenal, saya nggak pernah ketemu Dan yang saya tahu pemilik apartemen itu perempuan Dan itu atas nama Ibu Lika Amalia kalau nggak salah Dan yang saya tahu itu istrinya kata orang Saya nggak tahu persis ya Jadi saya dibawa-bawa disini gitu loh Orang-orang beranggapan di luar sana Saya ada hubungan sama Pak Udar Malah teman-teman saya bilang Wah ternyata semuanya itu dari hasil dari Pak Udar gitu Saya disini merasa dirugikan sekali Bukan hanya dari material, perasaan, pikiran dan nama baik Saya juga rusak disini gitu loh Keluarga saya sempat ya sedih lah gitu sedih banget Apalagi sama Mama ya Mama gitu loh, Mama tuh sedih banget sampai sakit gitu Aku tuh sedihnya karena aku ya capek-capek kerja Bekerja keras di entertain ini Abis ini kan saya udah nyanyi dua tempat Abis ini saya langsung mau ke Papua ya show gitu Malam-malam ini harus langsung ke bandara Dan itu membuat saya sedih gitu loh Kenapa sih saya yang halal mencari di dunia entertain gitu Maksudnya bekerja keras untuk keluarga Tapi malah di fitnah seperti ini gitu Saya merasa kecewa sekali Itu yang harus juga saya klarifikasi Itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya Oleh Pak Udar Orang-orang berpikir ini lagi rame banget ya Di luaran berpikir bahwasannya mobil 4 Semuanya barang-barang mewah saya Dari Pak Udar Oh gak masalah silahkan diselidiki Saya gak kenal sama Pak Udar Dan saya tidak pernah mengenal Ketemu aja gak pernah Teleponan gak pernah Dan saya tidak tahu Pak Udar itu siapa gitu Kemarin sempat saya browsing malahan Ini siapa sih Pak Udar ini Jadi emang saya gak tahu Dan aku mohon masalah ini jangan membias Dan orang-orang di luaran sana stop Membicarakan dan stop Membuat rumor-rumor gak enak Stop lah Kasian sama saya gitu Belam rasa permasalahan ini terlalu mengada-ada Pasalnya sejak awal menyewa apartemen Pada bulan Agustus lalu Bukan ia yang mengurus segala keperluan administrasinya Melainkan adiknya Bela menyewa apartemen itu Seharga 300 juta rupiah lebih setahun Bela menuding Ada pihak yang ingin menjatuhkan nama baiknya Lantaran ia memiliki profesi sebagai public figure Lantas apa upaya yang dilakukan Bela Guna mengembalikan nama baiknya yang terlanjur tercumar itu Kecewanya kecewa sekali ya Kenapa sih karena saya public figure mungkin Jadi masalah ini itu membias Masalah ini itu besar gitu loh Kan disitu saya tahu ada dua apartemen ya Apartemen yang satunya lagi kayaknya gak terlalu dipermasalahkan seperti ini gitu loh Ini jadi rame Di luaran orang beranggapan Bahwasannya saya punya hubungan spesial Saya deket dan saya dipinjami apartemen itu gitu Karena saya disini kan gak salah Dan saya disini memang di fitnah Dan saya gak tahu apa-apa Tapi saya disalahkan